Intro Cintobre, aku Fidi, volunteer dari Indonesia Mung Global Aku Syita, Ketua PPI Polandia Selamat datang di kampus tour di Yagilonian University in Krakow Yuk, ikut kampus tour sama kita Saya cintus ya Yagilonian University in Krakow Atau Universitet Yagilonjskiwe Krakowie Merupakan institusi peridikan tinggi tertua di Polandia Dan salah satu yang tertua di benua Eropa Universitas ini dididikan pada 12 Mei 1364 Oleh Raja Polandia Kazimierz de Grey Nama universitas ini berasal dari dinasti kerajaan Yang berkuasa pada saat itu, dinasti Yagilonia Beberapa figur terkenal yang pernah belajar Dan menjadi dosen di universitas ini Adalah astronom ternama Nikolaus Kopernikus Dan pemimpin besar takta suci fatikan, Paus Paulus II Ini adalah Collegium Novum Collegium Novum adalah gedung utama kampus Yagilonian University di Krakow Gedung ini dididikan pada tahun 1887 Dan kalau kalian sehari di Google Gedung ini adalah gedung yang paling banyak difoto dan keluar di mesin pencarian Google Oke, sekarang gedung ini menjadi gedung rektorat dan jajaran universitas Kemudian juga gedung ini selalu dipakai untuk acara-acara penting Yagilonian University Seperti sidang senat dan upacara tahun ajaran baru Hari ini, Yagilonian University di Krakow memiliki 16 fakultas Di mana hampir 4.000 akademia melakukan riset dan mengajar hampir 40.000 mahasiswa Yang tersebar di 150 program studi Sekarang kita ada di Collegium Mayus Yang merupakan gedung kuliah pertama dari Yagilonian University di Krakow Gedung ini sudah berdiri sejak Yagilonian University pertama kali berdiri Dan dulunya merupakan tempat kuliah dan juga rumah tinggal para profesor Namun sekarang gedung ini menjadi museum sekaligus tempat promosi dokter maupun tempat wisuda Di dalam museum universitas yang berada di Collegium Mayus Terdapat benda-benda bersejarah seperti astrolat, bola dunia, jam matahari, teleskop, pompa vakum, dan mikroskop Yang pernah digunakan oleh ilmuwan masa lampau dan benda bentik universitas seperti mahkota dan tongkat emas Collegium Mayus Collegium Mayus juga merupakan rumah dari toko souvenir universitas yang menjual sweater, kaos, tumbler, notebook, dan bahkan board game universitas Sekarang kita ada di biblioteka Yagilon SK atau Yagilonia Library Walaupun institusi perpustakaan ini sudah berdiri sejak universitas ini berdiri Namun dia baru pindah ke gedung ini di awal abad ke-20 Yuk kita lihat isinya Terima kasih sudah menonton! Biblioteka Yagilonska atau Yagilonian Library juga merupakan rumah dari kantin favorit mahasiswa Yagilonian University Yang menyajikan makanan yang berbeda-beda setiap harinya Yang unik kita akan membayar sesuai berat makanan yang kita ambil Sekarang aku berada di depan fakultas tempat aku belajar nih Lalu namanya Witsiaw Studiuf Menzi Tarodowich e-Politishni Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Faculty of International and Political Studies Kita main-main ke dalam yuk Faculty of International and Political Studies dari Yagilon University in Krakow Membawahi 18 unit yang berupa institut atau seri senter Yang membawahi berbagai program studi Beberapa diantaranya adalah Institute of Political Science and International Relations Center for International Studies and Development Institute of European Studies Department of Polish Ukrainian Studies Dan Institute of American Studies and Polish Diaspora Di dalam fakultas juga terdapat kafe Yang menjadi tempat nongkrong mahasiswa sambil menunggu kuliah Di dalam kafe terdapat berbagai makanan Seperti snack dan makan siang Dan minuman seperti kopi dan teh Oke sekarang kita ada di Auditorium Maximum Auditorium Maximum adalah gedung modern yang dibangun oleh Yagilonian pada tahun 2005 Auditorium Maximum ini terdiri dari berbagai macam ukuran aula Mulai dari yang kecil sampai yang besar Untuk digunakan dalam acara-acara yang diadakan oleh Yagilonian University Auditorium Maximum terletak di dekat city center Di dekat all town dan juga terletak di lokasi yang strategis di kota Keraku Terima kasih sudah ikut kami di kampus tur di Yagilonian University Sampai jumpa di kampus tur selanjutnya Dos obasenya